Rabbana maa khalaqta haza ba'azina subhanak faqinai azaabannar Bismillah, jadi sebenarnya anak-anak balita itu ya kalau saya mungkin saran saya hindarilah atau usahakan jangan banyak atau ya sekali-sekali sih mungkin ok lah memberikan makanan olahan pada mereka tapi usahakan lebih banyak yang living food, living food ya sayur, buah-buahan kemudian kalau mungkin mau kasih daging ke mereka, kasih daging tapi bukan sosis, bukan nugget seperti itu karena makanan-makanan seperti itu biasanya mereka suka juga nah biasakan mereka dengan madu atau mungkin produk-produk sehat lainnya mungkin kayak probiotik juga bisa Anda kasih kepada anak-anak seperti itu dan juga tetap ya jadi kalau mungkin kita bicara nasi putih gitu kan kalau saran saya anak-anak sudah mulai dibiasakan untuk Anda kalau misalkan bisa mendapatkan beras putih organik Alhamdulillah atau beras coklat atau beras hitam atau beras merah berbagai macam pilihan ya kepada mereka untuk Anda berikan tidak hanya sudah mulai menjauhkan mereka dari makanan-makanan yang tinggi karbohidrat berarti kita nggak usah kasih karbohidrat tetap kasih tali tapi dalam bentuk yang lain mungkin kan banyak jenis-jenis karbohidrat yang misalkan tadi saya katakan nasi putih bisa diganti sama beras merah, beras coklat ya atau mungkin kentang ya macam-macam sangat banyak jadi minyak-minyakan juga dikurangi ya jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau belajar itu di sehingga saya di Instagram ada tuh clean eating itu banyak banget tuh di Indonesia juga sudah mulai banyak hal seperti itu yang digerakkan oleh Ibu-Ibu juga jadi ketika anak-anak itu diberikan makanan yang lain plus lagi diberikan makanan-makanan atau produk-produk yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sangat baik contoh mungkin ya madu atau soda ya salah satunya jadi itu pedomannya ya secara umum ya jadi kalau mau dibikin misalkan berarti kita bisa bikin pagi-pagi misalkan nih Anda bisa bikin bubur bubur bukan bubur dari beras putih biasa tapi bisa bikin bural pukat bural pukat Anda kasih kurma Anda kasih sedikit madu, Anda kasih sedikit garam itu sudah menjadi makanan yang sangat powerful buat bayi karena alpukat juga isinya protein gitu kan seperti itu ya salah satu contohnya saja ya jadi kita berkreasi lah dalam memberikan makanan kepada anak-anak dan indikatornya apa nanti indikatornya adalah anak-anak tersebut akan jauh lebih kuat dan tahan imunitasnya ketika menghadapi musim apapun itu salah satu indikatornya pada dasarnya yang bagus sekalian gini kita ini orang beriman siapa yang paling tahu tentang kita maka jawabannya adalah Allah Azza wa Jal dan siapa yang lebih atau sangat tahu tentang Allah maka jawabannya adalah Rasulullah SAW jadi kalau mungkin tadi pertanyaan yang kedua tadi ditanyakan tentang bagaimana maksudnya pandangan saya tentang bayi yang baru lahir kemudian yang dilumatkan kurma kemudian diletakkan di apa itu namanya langit-langitnya maka jawaban saya bukan hanya kalau seandainya kurma kalau seandainya Rasulullah misalkan saya katakan seandainya Rasulullah menyuruh kita menyuruh kita atau mencontohkan kepada kita bayi yang baru lahir itu misalkan ya bukan kurma tanah liat dan itu dicontohkan Nabi maka saya katakan saya akan ikutin itu ini pedomannya karena kita judulnya itu beriman karena Nabi itu Nabi kita SAW itu dulu jadi kalau boleh saya katakan ya apa itu namanya kalau apa yang dikerjakan Nabi itu pasti benar pasti benar gak mungkin Nabi mencontohkan yang keliru gak mungkin meskipun dunia pengetahuan jadi sebenarnya kalau boleh ini panjang cerita tentang tahnik itu panjang sekali Pak Abu jadi gak bisa dicontohkan sekarang tapi yang jelas saya katakan ikutin saja apa yang dicontohkan oleh bagian Nabi meskipun ilmu pengetahuan belum mendapatkan informasi tentang itu karena yang dicontohkan Nabi itu pasti benar dan Nabi tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan umatnya gak mungkin jadi itu nanti hubungannya sama apa namanya enzim hubungannya sama mikrobiom yang ada pada mulut bayi segala macam itu semua sudah jelas ada tuntunan di bagian Nabi salam salam bismillah ini mungkin pertanyaan terakhir ya ya baik sekalian berkaitan dengan bagaimana mengaturnya maka perdoman yang paling mudah adalah perdoman yang ada pada surat Al-Basa jadi kalau mau pakai itu tuh luar biasa bagusnya jadi surat Al-Basa itu memberikan perdoman kepada kita 4 per 6 isi piring kita itu adalah sayur dan buah-buahan seperenamnya nanti adalah apa namanya biji-bijian dan seperenamnya nanti adalah protein itu paling gampang jadi kalau Anda misalkan nih sebenarnya kita kalau jujur-jujuran ya orang dewasa Anda saya kebanyakan kita tuh udah kebanyakan karbohidrat jujur aja lah tapi kita bukan kita bukan diet keto saya dan tidak mengajurkan diet keto sebenarnya jujur aja ya karena yang kita terbutuh karbohidrat dan itu kita bisa bisa apa tuh namanya bisa dapatkan di berbagai sumber jadi kalau Anda mau makan daging misalkan ya makan aja daging ya kalau memang butuh untuk membentuk masa otot dagingnya mungkin lebih banyak dan porsi karbohidratnya lebih sedikit nanti disitu ada sayur juga sebagai seratnya jadi gak masalah jadi tetap kita butuh dan sekalian gini konsep tadi yang saya katakan makan sebelum makan waktu lapar berarti sebelum kenyang itu itu bukan kata Nabi ya tapi Nabi cuma mengajarkan kepada kita sepertiga tadi sepertiga, sepertiga, sepertiga hanya itu jadi kita tuh makan bukan untuk kenyang tapi makan untuk memberikan hak tubuh hak tubuh jadi kalau kita sudah paham ini maka insya Allah akan sangat mudah nanti kita makan sesuatu jadi konsep makan itu adalah makan untuk memberi haknya tubuh berapa banyak kita yang paham karena tiap tubuh itu beda-beda jadi kalau saya boleh mengatakan yang bertanya sama saya beda gak mungkin ya beda lah metabolisme kita kan beda gitu kan jadi yang tahu siapa kita sendiri tapi dasar daya ukurnya adalah iman ya daya ukur kita lah iman karena kenyang itu ya yang asli sinyal kan tubuh kita sendiri maka jangan makan sampai kenyang makan ya secukupnya gitu kan maka Nabi pernyataan Nabi atau kata-kata bagi asab dan Nabi itu sepertiga, sepertiga, sepertiga sepertari memang tidak menganjurkan kita makan untuk kenyang tapi makan untuk memberi hak tubuh jadi kalau bahasa serahananya you don't have to eat less but you just have to eat right anda bukan gak perlu ngurangi makan tapi anda makan yang benar gitu aja gitu ya mungkin pendomanya seperti itu kurang lebih nanti akan tahu sendiri kalau insya Allah akan paham dan lihat postingan-postingan saya juga sudah sangat banyak nanti akan gitu